Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Kedatangan gubernur terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kabupaten Subawa Barat akan mengawali GED News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rizki, inilah GED News selengkapnya Baik kita ke informasi pertama Pemirsa ribuan warga Sumbawa Barat memadati Jalan Sultan Sahrir untuk menyambut kedatangan gubernur terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat Kedatangan Dr. Zulkif Limansyah merupakan kali pertama sejak dinyatakan menang oleh KPU pada pemilu gubernur lalu Semenjak dinyatakan menang oleh KPU di pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur 2018 Gubernur terpilih Dr. Zulkif Limansyah melakukan kunjungan ke beberapa daerah di NTB tidak terkecuali Kabupaten Sumbawa Barat Terpilihnya putra asli Sumbawa merupakan sejarah baru di pemerintahan Nusa Tenggara Barat di mana Dr. Zulkif Limansyah merupakan putra terbaik dari Pulau Sumbawa yang mampu menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat periode selanjutnya Warga KSB menyambut dengan antusias kunjungan gubernur terpilih ke tanah kelahirannya tersebut Ribuan warga Sumbawa Barat memadati Jalan Raya untuk menyambut kedatangan gubernur terpilih yang akrab di sapa Pak Doktor tersebut Menariknya setelah tiba di bumi gotong royong ribuan warga yang sudah menunggu dari pagi langsung menyambut dengan sukacita kedatangan Pak Doktor dan tidak jarang dari beberapa warga berebut ingin berfoto atau sekedar ingin bersalaman Kita sekarang menjadi gubernur terpilih di Nusa Tenggara Barat Pendopo di Mataram insya Allah terbuka 24 jam buat kita semua Jadi oleh karena itu tenang-tenang saja Yang makan silahkan makan Yang mau foto silahkan foto Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV Pemirsa 6 orang jemaah calon haji atau JCH asal kota Mataram dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini Dua di antaranya karena meninggal dunia dan empat orang lainnya karena sejumlah alasan seperti masalah kesehatan Sebanyak 6 orang jemaah calon haji atau JCH asal kota Mataram dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Mataram, Burhanul Islam Dijelaskannya jika 6 orang jemaah calon haji tersebut telah melunasi pembayaran namun menunda keberangkatannya Dua di antaranya karena meninggal dunia dan empat sisanya karena alasan lain seperti masalah kesehatan Ia merincikan jika dua jemaah calon haji yang meninggal tersebut nantinya akan digantikan oleh ahli waris Dengan ketentuan ahli waris memiliki hubungan sedarah seperti suami atau istri, orang tua ataupun anak-anaknya Kemenak pun telah mengisi posisi kosong akibat gagal berangkat tersebut dengan 8 orang jemaah calon haji cadangan Yang melunda atau membatalkan itu ada 6 orang Tapi mereka tidak melunasi? Sudah, itu makanya namanya batal rumah sepundar Sudah melunasi tapi menyundar keberangkatannya Yang meninggal itu bagaimana? Nah yang meninggal ini sudah kita ajukan Sudah kita ajukan ke pusat, ke sistem untuk mudah-mudahan bisa langsung diganti oleh ahli warisnya Jadi mungkin ahli warisnya tahun depan ini insya Allah akan bisa Apa namanya, secara utama saja akan bisa menggantikan Menggantikannya, karena sekarang ini kan karena sudah proses sekarang ini Sudah terjadi proses, sudah menjelang saat-saat keberangkatan Belum membuat paspor, belum lagi kemerisaannya Nah untuk paspor dan bisa, Alhamdulillah untuk kuat dan kota Mataram sudah sudah Lebih lanjut diketahui jumlah ril jemaah calon haji kota Mataram Sebanyak 757 orang Setelah dikurangi 20 orang JCH, mutasi keluar dan 4 orang mutasi masuk Dimana 757 JCH tersebut akan terbagi menjadi 4 kota Dengan rincian 450 orang dalam kota 4 yang berangkat ke Tanah Suci pada 22 Juli 180 orang dalam kota 7 yang berangkat ke Tanah Suci pada 27 Juli 124 orang dalam kota 9 yang berangkat pada 30 Juli mendatang Dan sisanya akan masuk kota 11 Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GED TV Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan rotasi tatanan aparatur sipil negara Di beberapa posisi yang terbilang strategis jelang hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke satu dasar warsa Hal ini cukup mengagetkan banyak pihak Karena pemerintah Lombok Utara sendiri masih membutuhkan puluhan pejabat dan ASM dalam menjalankan roda pemerintahan Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar melantik dua aparatur sipil negara di lingkup Pemda Lombok Utara pada Rabu 18 Juli di Aula Rapat Sekda Pelantikan dan sumpah jabatan tersebut terbilang cukup mengagetkan banyak pihak Pasalnya, dua kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpaksa diganti Bidang tersebut yaitu bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabat oleh Idris ST Dipindahkan ke pelaksanaan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia Sehingga bidang Bina Marga diisi oleh Kahar Rijal Yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang fisik prasarana badan perencanaan pembangunan daerah Sehingga posisi tersebut kosong Selain itu, kepala bidang cipta karya Rasidi dipindahkan ke badan kepegawaian daerah Sebagai pelaksana kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia Dan jabatan kepala bidang cipta karya diisi oleh Alfred Zubair Mutasi ini terbilang cukup tertutup dan mengejutkan banyak pihak Pasalnya, Pemda Lombok Utara sendiri mengakui masih kekurangan sekitar seribu lebih ASN dan pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan Mengevaluasi terus kemampuan kinerja dari aparatur kita Dan tidak kosongnya itu nanti kan karena ada yang pensiun Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, Ket TV Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Mataram, Kemal Islam menyatakan Sebanyak 319 titik reklama di Mataram dipastikan bermasalah Baik itu yang menunggak pajak maupun yang izinnya sudah jatuh tempo Realisasi pajak reklama kota Mataram yang tak pernah sesuai target selalu menjadi persoalan Masalah ini terus bergulir dari tahun ke tahun, namun tak kunjung menemui solusi yang tepat Tahun ini saja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Mataram mencatat Sebanyak 319 titik reklama di Mataram dipastikan bermasalah Baik itu yang menunggak pajak maupun yang izinnya telah jatuh tempo Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Kemal Islam Dari total 319 titik reklama bermasalah yang terdata, 22 diantaranya telah mati izinnya pertanggal 30 Juni lalu Dan 97 sisanya bahkan telah mati sejak 2017 lalu Menurut Kemal, kondisi ini terjadi akibat kebiasaan para pengusaha advertising Yang cenderung hanya membayar pajaknya saat ditagih dan lupa memperpanjang izin reklamanya Alhasil, persoalan serupa terus bergulir dari tahun ke tahun Untuk itu, kini pihaknya tengah melakukan peneguran kepada para advertising tersebut Dimana jika dalam 2 kali teguran belum juga diindahkan Maka sanksi pemasangan stiker seperti arahan undang-undang akan dilakukan Kemal melanjutkan eksekusi diprediksi akan dilakukan pada bulan Agustus hingga September mendatang Nah, ketika dia membayar tunggakan, tidak memperpanjang izin Maka dia menjadi tunggakan lagi untuk berikutnya gitu Seharusnya dia membayar tunggakan sekaligus memperpanjang izin gitu Contoh, dia belum membayar 2017 Seharusnya dia sudah memperpanjang untuk 2018 Nah, ini tidak Tapi ini tidak, dia hanya membayar tunggakan dari 2016 ke bawah gitu Pemirsa salah satu siswi dari MTS Negeri 2 Lombok Tengah Kembali harumkan nama Indonesia di Ajang Internasional Selain Zohri yang membawa nama baik Indonesia ke Ajang Internasional Reva asal Lombok Tengah ini juga kembali mengharumkan nama Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat Pasalnya anak yang baru berumur 12 tahun ini berhasil membawa pulang perunggu pada Ajang Lomba Karate Internasional di Malaysia Reva Marcel Azizah, begitulah panggilan akrabnya Seorang siswa kelas 7 dari MTS Negeri 2 Lombok Tengah ini kembali mengharumkan nama Indonesia di Ajang Internasional Setelah Zohri, atlet NTB yang berhasil membawa nama Indonesia dengan kategori lari 100 meter berhasil menoreh juara pertama Dan kini Reva juga berhasil mengharumkan jagat karate Indonesia khususnya keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam event bertaraf dunia yakni International Karate Championship di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu lalu Reva yang masih berumur 12 tahun ini merupakan satu-satunya peserta kemenak yang berhasil ikut dalam kejuaraan yang diikuti oleh 20 negara Dalam ajang internasional tersebut, Reva mendapat juara 3 dan berhasil membawa pulang perunggu Menurut manajer yang sekaligus Humas Inkanas Lombok Tengah, Najamudin, Reva mulai menekuni olahraga karate sejak kelas 3 SD Dan tercatat telah menorehkan sederet prestasi di ajang karate tingkat daerah sampai internasional Di antaranya, Reva pernah menang juara 1 kejuaraan antar pelajar selombok tengah Juara 1 bekan olahraga sekabupaten Lombok Tengah tahun 2017 Juara 1 kejuaraan pemuda Pancasila Cup tahun 2017 di Denpasar, Bali Dan banyak prestasi nasional lainnya Jadi meskipun anak kita ini baru kelas 7, tapi ketika kemarin masih bersekolah di SD Banyak prestasi yang sudah terukir, termasuk mengikuti U2SN itu Mungkin di NTB di kancah nasional ya, di Medan tahun 2017 kemarin Juga beberapa kejurnas-kejurnas yang sudah diikuti, ya dapat emas, dapat juara 1 dia Tapi selama ini kan kelihatannya memang tidak terekspos Najamudin berharap agar pemerintah tidak tutup mata Dengan anak-anak yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional Sementara itu, menurut Reva, dirinya suka karate sejak kecil dan rutin berlatih dengan teman sebayanya Saking senangnya dengan karate, Reva bersama teman-temannya membentuk grup bernama Jonggat berprestasi Selain itu, Reva merasa bangga dengan prestasi yang saat ini diperolehnya dan akan terus berlatih Sehingga ke depan bisa mendapatkan juara 1 dan membawa emas untuk Indonesia Apa sih yang buat Reva suka sama karate? Cuma sudah hanya dari kecil Terus selain, emang ada pemimbingnya ya di rumah? Selain di sekolah? Ya, katanya tadi ada grupnya? Ya, ada grup Menjunggat prestasi Menjunggat prestasi Sering berlatih di rumah Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GetTV Reva Marcela Aziza Siswi MTS Negeri 2 Lombok Tengah telah berhasil memboyong perunggu ke Indonesia sebagai pemenang ketiga dalam kompetisi karate internasional Meski telah berhasil mengharumkan nama Indonesia Namun ada hal yang cukup disesalkan Reva Yaitu gagalnya Reva membawa emas ke Indonesia Reva Marcela Aziza Salah satu siswi yang telah mengharumkan nama Indonesia dalam bidang atlet karate internasional Siswi MTS Negeri 2 Jongkat ini sangat bangga bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional Reva mengaku menyenangi karate dari kecil Berawal dari mengikuti teman yang kemudian berlatih secara rutin Bakat Reva dalam karate pun langsung terlihat Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh Reva dalam setiap kompetisi karate ini Selain menyenangi karate, Reva anak kedua dari tiga bersaudara ini juga selalu termotivasi dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya Seperti keluarga, sekolah, dan teman-temannya Karena banyaknya dukungan tersebut, Reva pun semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya ia membawa perunggu pada posisi juara tiga di Kuala Lumpur, Malaysia Namun yang cukup disesalkan oleh Reva adalah gagalnya Reva membawa emas ke Indonesia Reva mengaku gagalnya ia membawa emas ini dikarenakan tidak mengerti bahasa Kan kalau dikarenakan ada dua kategori, kategori kata sama komitik Kan Reva diharapin untuk dapat emas kan dikata, kategori kata Tapi nak dapat main, soalnya tak ngerti bahasa Itu tidak mengerti, terus itu jadi motivasi Berarti sekarang tinggal kategori komitik belum, berarti harus dapat emas di sana Reva tidak bisa membawa emas lantaran ia tidak ikut dalam lomba kata Kata adalah istilah dalam karate yang berarti latihan jurus atau bunga karate Penguasaannya terhadap bahasa internasional yang minim membuat Reva tidak mengerti dalam lomba tersebut Alah hasil Reva tidak dapat ikut dan gagal membawa emas ke Indonesia Namun hal tersebut adalah suatu hal yang wajar Mengingat Reva yang masih berusia 12 tahun dan duduk di kelas 7 Sehingga pengetahuannya dalam bahasa internasional sangatlah minim Anak yang bercita-cita sebagai chef ini tidak pernah menyerah Ia pun menyampaikan gagalnya Reva membawa emas akan menjadi motivasi untuk lebih baik ke depannya Ia berharap bisa terus membawa nama baik sekolah dan nama Indonesia ke kancah dunia Sementara itu, Abdul Fatah, Kepala Sekolah MTS Negeri Dua Jonggat mengungkapkan Kebanggaan yang luar biasa atas prestasi Reva Meski Reva gagal membawa emas, ia berharap hal itu menjadi suatu pelajaran dan motivasi untuknya Selain itu, ia berharap prestasi Reva bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya yang lain Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kami, kami sangat bangga Sehingga mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dari prestasinya Dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain Mudah-mudahan teman-teman yang lain akan terinspirasi dengan prestasi Reva Ya tentu telah menjadi rahasia umum Pulau Lombok memiliki banyak keindahan alam yang indah Salah satunya gili kapal Gili yang terletak di perairan Selat Sembawa dan Lombok ini hanya berdiameter 20 meter persegi Dan sangat cocok untuk lokasi berlibur Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Gili yang berdiameter 20 meter persegi ini Tampak indah dan istimewa dari kejauhan Gili yang terletak di desa Pandaguar, kecamatan Sembelia Lombok Timur ini bernama gili kapal Gili kapal yang tampak sederhana karena berdiri di atas pasir pantai putih Tanpa ditumbuhi tanaman apapun Untuk Anda yang ingin berkunjung ke gili kapal Sebaiknya datang pada saat pagi dan sore hari Dikarenakan gili ini hanya muncul saat air laut sedang surut Momen terbaik adalah pagi hari Saat cahaya matahari meninggi Di mana birunya air laut dan view panorama Sekeliling gili kapal akan menambah kesempurnaannya Pihak pengelola menjelaskan Asal usul gili ini dinamakan gili kapal karena banyak kapal yang kandar saat melewati gili ini Karena gili kecil ini timbul dan tenggelam saat air laut pasang Walaupun gili ini hanya berdiameter 20 meter persegi Dan lebih kecil dibandingkan dengan gili-gili lainnya Namun gili kapal memiliki keindahan tersendiri Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan SMK Negeri Dua Sulong GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih telah menonton!